Setelah lebih dari 6 jam dalam keadaan terjungkal, bangkai bus keramat jati yang mengalami kecelakaan tunggal di bawah jalan raya Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung, akhirnya berhasil dievakuasi. Supir bus yang sebelumnya diduga melarikan diri, sudah diamankan petugas di kawasan Cimahi. Setelah 6 jam lebih dalam keadaan terjungkal di bawah flyover Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung, akhirnya bangkai bus keramat jati yang mengalami kecelakaan dan menewaskan dua penumpang dievakuasi dengan menggunakan alat berat crane. Proses evakuasi berlangsung setidaknya 30 menit karena terkendala posisi bus yang terbalik. Evakuasi dilakukan menggunakan satu alat berat crane. Menurut Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan, supir bus yang sebelumnya diduga melarikan diri setelah kecelakaan, sudah diamankan petugas di kawasan Cimahi dan akan dibawa ke Mapoles Bandung guna penyelidikan. Akibat peristiwa ini, korban selamat yang terluka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Korban selamat mengatakan kecelakaan tunggal ini diawali dengan kondisi seperti ban bus gembos, lalu dengan seketika bus menuju bahu jalan sebelah kiri dan langsung terjungkal. Belum lama kemak duer gitu, langsung jatuh. Emang ngebut bu, kendaraannya keceng gak? Enggak, terlalu kenceng. Biasa, iya biasa. Tapi sebelumnya seperti di wilayah Limbangan atau Tasik sempat berhenti dulu atau seserat dulu? Tadi berhenti jangan. Enggak, gak berhenti, tadi gak ngambil penumpang. Tujuan itu kemana bu? Aku dari bawah jendela. Jadi waktu selama di perjalanan aman-aman saja tidak akan. Alhamdulillah untuk driver, sopirnya sudah didapatkan di daerah Cimahi. Saat ini sedang berjalanan menuju ke Polres Bandung. Kita mengetahui keterangan, kita cek kondisi kesihatannya, gunungnya maupun darahnya, apakah ada kandungan, maupun alkoholnya, apakah kebaikan. Jadi sedang dalam perjalanan dari Cimahi ke Polres Bandung. Tadi diamankannya di mana Pak? Di pool bisnya apa? Tadi di Cimahi tadi. Masih masih dalam perjalanan, kita masih mengetah pasti di mana dia diamankan. Usai dievakuasi, bangkai bus dibawa ke Pols Polisi Unit Laka Lantas Cilenyi. Sementara itu, sopir bus harus menjalani proses penyelidikan dan tes kesehatan. Hasil olah TKP akan diketahui paling lambat 2x24 jam. Material kaca dan olibus yang berceceran di jalan pun dibersihkan petugas pemadam kebakaran sebelum jalur akan dibuka dan bisa dilalui kembali secara normal. Rezidia Prasajal, Bandung TV